Seorang ayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tega menyiksa anak tirinya yang masih berusia 8 tahun. Tak hanya diikat, pada tubuh bocah itu juga terdapat luka yang diduga akibat tindakan penganiayaan. Barat, tega menyiksa anak tirinya. Dugaan penyiksaan dan ancaman juga dilakukan pada istrinya yang dinikahi 4 tahun silam. Aksi pelaku terhadap anak tirinya akhirnya diketahui warga di Kampung Babakan Baru, Desa Ragejaya Bojonggedeng, Kabupaten Bogor, setelah istrinya menelpon tetangga untuk minta tolong dihubungi orang tuanya. Salah satu warga datang ke rumah kontrakan tersebut melihat rumah dalam keadaan gelap, namun melihat dari jendela ada anak yang sedang diikat. Dan kita langsung telepon polisi. Sepertinya sih dia juga diancam, jadi tidak bisa memberikan perawanan atau gimana gitu. Jadi mungkin diancam kalau sampai dia memberitahu yang lain, anak ini mungkin lebih diampalin lagi gitu. Kalau ini anak tirinya berarti? Ini anak tirinya. Saat ini pelaku bernama Rizky telah ditangkap dan tengah menjalani perasaan di Mapolres Depok. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.